Intro Selamat berjumpa dalam pelajaran keluarga bahagia Kali ini serial Mijbah Keluarga Dan subtemanya adalah Mijbah Keluarga Membawa pernikahan yang lebih kuat dan bahagia Mijbah Keluarga memperkuat dan membuat pernikahan lebih bahagia Kenapa? Yang pertama karena menikah itu bersatunya dua pribadi Dua keluarga yang masing-masing membawa budaya kebiasaan yang berbeda Nah menyatukan dalam satu keluarga baru itu tidak mudah Tapi lewat Mijbah Keluarga Dimana firman Tuhan nilai-nilai yang dibawa dari agama Maka itu menjadi nilai-nilai yang kuat Yang mampu mempersatukan dua budaya yang berbeda Atau bahkan membangun budaya baru Berdasarkan nilai-nilai agama yang diyakini Nah ketika ada Mijbah Keluarga Maka yang kedua juga membangun relasi yang lebih kuat Kenapa? Karena bisa saling mendoakan, saling minta maaf Saling mengucap syukur di dalam doa Misalnya saya berdoa Tuhan terima kasih untuk istri yang baik, yang setia Nah ini kan sebenarnya seperti memuji pasangan di dalam doa Tapi itu suasananya jadi berbeda Karena dinaikkan dalam bentuk permohonan dan ucapan syukur Yang juga melibatkan Tuhan di dalam membangun relasi antara suami istri Pernikahan dan keluarga itu tidak mungkin tidak ada masalah ya Baik masalah antara suami istri ataupun suami atau istri Yang membawa masalah dari luar, dari pekerjaan, pelayanan sosial Pulang ke dalam rumah Nah ini bisa membawa keadaan yang tidak enak Tapi lewat Mijbah Keluarga Dimana memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan Ini paling tidak emosi saja sudah reda Suasana hati lebih enak Ketika mungkin suami istri ada masalah Atau saya dengan istri ada gesekan Lalu istri berdoa Tuhan terima kasih untuk suami yang baik, tanggung jawab, sayang anak-anak Ya itu di hati saja rasanya langsung ya enak Nah setelah Mijbah Keluarga selesai Lalu kita bisa berbicara dengan nyaman Atau ketika saling mendoakan di dalam Mijbah Keluarga Suami istri saling mengucap syukur Saling bersyafaat, berdoa memberkati Maka itu relasi bukan antar hati Tapi antar nyawa, antar jiwa Relasi spiritual terbangun Dan membangun hubungan, komitmen yang kuat Seandainya ada masalah Maka komitmennya adalah menyelesaikan masalah Tidak ada itu namanya ide Mau bubar, mau cerai saja Kenapa? Karena ada ikatan spiritual yang kuat Di dalam pernikahan Menikah di era digital Era keterbukaan informasi Kemudahan komunikasi Ini juga memiliki tantangan tersendiri Karena akses pornografi, akses selingkuh menjadi jauh lebih mudah Gimana sebuah pernikahan bisa bertahan di dalam kesetiaan dan kekudusan Kalau tidak ada ikatan spiritual Karena itu ketika pasangan suami istri membangun Mijbah Keluarga Berdoa bersama-sama Maka akan punya pengalaman spiritual bersama Kebersamaan dalam pengalaman spiritual ini membangun Kedua pribadi melibatkan Tuhan di dalam pernikahannya Ada rasa komitmen yang lebih Mencintai Tuhan Takut berbuat dosa Takut selingkuh Mendapat cinta kasih yang mulia Arti kasih yang sesungguhnya Yaitu kasih Tuhan Ketika ini suasana atau pengalaman spiritual ini dibawa di dalam pernikahan Maka tentu keduanya akan komitmen Setia, hidup kudus Dan ini membawa pernikahan begitu kuat dan bahagia Di era keterbukaan yang mencemaskan Di era keterbukaan yang memang menggairahkan Tapi penuh dengan dosa dan berbahaya Di dalam Mijbah Keluarga Maka keterbukaan, gadget, fasilitas, sarana, kemakmuran Itu justru dipakai sebagai alat Untuk membangun kebahagiaan Karena digunakan dalam takut akan Tuhan Digunakan untuk perkara yang benar Pernikahan bahagia Karena sama-sama mencintai Tuhan Dibangun dalam Mijbah Keluarga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!